Intro Hai kita berjumpa lagi di Sofina VTalks You are love Jangan pernah lupakan itu Hari ini ada seorang penyanyi bersuara Wow Teza Sumedra Hai Kak Sofya apa kabar Baik Oh kita gini lagi Padahal tadi udah selamat Kameranya ya Oh iya kameranya Martesa ya Martesa Karena lahir Maret Sepertinya sih Mama saya kurang kelihatan Kau bener Kenapa namanya Martesa Ada ceritanya Jadi karena lahirnya bulan Maret Dan dulu Mama saya tuh suka banget sama Mike Tyson Oke Jadi hubungannya Maiknya dimana? Mike Tyson, Mike Tyson, Martesa gitu Mungkin gitu kali Jadi sebenarnya Mama saya tuh ngefans sama Mike Tyson Sebenarnya Mamamu kreatif Karena dari Mike Tyson ke Martesa Agak jauh ya Agak typo ya N-nya lupa ya Tante Harusnya kan Martesa tuh Oh Martesa tuh ini Sirup Kalau keluarnya lebaran tuh Sirup Mas Oh iya bener Lu tuh anak keberapa sih? Anak kedua Dari? Dari dua bersaudara Oh dua Saya bontot Bontot yang anak kedua Kakak? Kakak abang ada laki-laki umur bedanya jauh sih 10 tahun Tapi si abang ini juga di music? Enggak Papa yang iya Papa mamamu? Mama enggak Papa pianis Papa pianis? Klasik atau? Pianis pop Oke Jadi kayak ngajar juga gitu Tapi lu udah biasa liat bapak lu nge-geek gitu dulu? Dulu Biasa Jadi Papa yang kamu kenal adalah Papa yang enggak ngantor ya Papa yang pergi main-main bawa pulang uang Purely seniman Seniman Atau terima les dia ngelesin orang uang dari situ Ngeremen shit musik gitu bikin partitur Itu biasa Speaking of partitur lu bisa baca not? Kalau Doremi itu bisa Cuma kalau udah toge Ribet gitu papa saya Toge Terus ada bendera Berapa seberberapa seberberapanya Susah loh Susah Kalau pernah belajar Bayer juga kan aku dulu Enggak selesai Tapi kau Pusing gitu Main piano berarti bisa? Dikit bisa Bisa That's how you make your songs Ya kadang-kadang pakai gitar Kadang pakai piano Atau kalau ketemu melodi Voice note Kalau Lagi iseng Liriknya dulu Di notes gitu Di handphone biasanya Kayak tiba-tiba kepikiran Oke Kan aku habis kepoin Instagram kamu juga Dimana memang Disitu baru mengeluarkan Midnight Notion Itu isinya 6 lagu EP ya namanya EP guys namanya Jadi Bahkan bukan mini album ya Karena cuma 6 lagu 6 lagu Oke Sebelum kita ke si EP ini Umur berapa Seorang Martesa Tahu bahwa Dia mau jadi musisi Kalau suka nyanyi Tuh dari kecil Sika Jadi Papa tuh selalu provide Kayak misalnya Lagi nyanyi-nyanyi Lagi acapella Terus Dia kayak Di ruangan Ada keyboard gitu Terus kadang suka Di Ya udah nyanyi Ayah nyanyi Papa ringin Biasanya tuh gitu Kamu sama abangmu Atau kamu aja Abang-abang gak ikut Abang gak ikut Abang sama sekali Blast gak musik Gak suka dia Sama sekali Oke Jadi Kadang papa juga Yang kayak suka mancing Akhirnya saya suka nyanyi Dari kecil Sampai akhirnya punya minat Bermusik tuh SMP 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 tuh mulai ngeband Gitu Band sekolah Standar lah ya Kalau udah senang musik Pasti nyari temen band di sekolah Waktu itu Waktu band Mainin lagu-lagunya siapa Ini juga pasti standar sih Cake I Will Survive Itu pertama kali Waktu-waktu manggung Amat temen-temen band di sekolah Kamu penyanyinya udah waktu itu Aku vokalis Udah langsung vokalisnya Tapi vokalis yang pegang Alat, gitar Pure Nyanyi Oke Berarti Berarti kamu tau Dari umur segitu Kamu bisa nyanyi dong Tau sih Pertama kali Kalau beneran pertama kali Manggung Bukan manggung ya Nyanyi di depan publik itu Saya ingat banget dulu Mama saya kan Buka toko elektronik Jadi suka bolak-balik Ke Harko Glodok Lihat speaker Lihat audio system Terus kayak lihat mic Tunggu nanti Papamu yang musisi Tapi mama yang buka toko Mama Alat musik Oke Alat elektronik Alat elektronik Jadi apa aja ada Speaker ada Speaker Rice cooker VCD Magikom Ada Jadi semua elektronik Dan saya sering bolak-balik Namanya Mama Mama juga Gordok Dagang Dagang Waktu itu Mau beli mic nih Mau dijual Gitu Ini cobain Gitu Itu Kayaknya kalau gak salah Saya SD Terus kayak Yaudah di setelin VCD dulu Masih jaman VCD karaoke Inget banget Blackboard Lagu Chrisnya Terus kayak disuruh Cobain Micnya enak Atau enggak Saya disuruh nyanyi Yaudah saya nyanyi Terus Nggak berapa lama Itu kok Lama-lama Ada yang Ada yang nonton Di toko Di toko elektronik Di Glodok ini Di Glodok Waktu ibu saya lagi mau ngambil Oh jadi Mama ngambil Dari supplier ini Baru Jual di toko nya sendiri Saya disuruh Cobain mic Di suppliernya Nah lama tuh Tokonya kayak banyak yang mampir Akhirnya kayak jadi ditontonin Orang-orang Gitu Nah dari situ saya kayak Kayaknya ini Ini geek pertama saya Yang nanti dibayar Gitu Orang-orang kok pada Nongkrong ya Lumayan berarti suara ya Gitu Lu nyanyi pake apa Biasa aja Ada karaoke Oh karaoke Lagunya pelangi Krise Waktu itu masih nyampe Kan masih kecil Sekarang udah nyampe Nggak disitu ya Range suaramu ya Oke oke Jadi lagu itu Nyanyi orang dateng Terus Jadi pada Ngumpul Semuanya Terus pas liat Ternyata banyak orang ya Disini Terus Mungkin Mama saya Cara Cara Mama saya Kayak Ayo maju Jadi lu bukan hasil yang Kan ada tuh Anak-anak yang Ayo kita ikut lomba ini Waktu kecil kan ibunya suka nganterin Nanti dapet sepeda loh Atau nanti dapet tabanas Yang masukkan tabanas Enggak sih Bukan penyanyi lomba Bukan Cuman Menyanyi harko Iya betul Terus Karena waktu itu juga Last piano Last vokal gitu Aku yang minta Oh kamu yang minta Karena apa? Mintanya apa? Karena ngerasa enak bernyanyi Ada rilis Atau karena waktu nyanyi Eh banyak yang tepukin Kamu seneng Yang mana nih? Karena lebih suka Kamu emang suka nyanyi sih Dari dulu Cuman jarang Cuman jago kandang Makanya Mama tuh yang selalu Cuman di rumah aja di kamar Jadi nyokap tuh yang selalu Ayo maju Ayo maju Gitu Dacara Misalnya Keluarga BermAM Keluarga Eh selengih Iya 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 Bener 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 Bokap gua juga dulu Sambet yang agak dulu Tidak sebel gak tuh gituin Dulu sembel Sampai akhirnya Malu kan Malu Kayak apa sih Orang pengen makan Hahaha Tapi kamu tetep nyanyi Akhirnya tetep nyanyi Walaupun gak Gitu kan Nervous Waktu kecil Nervous sama bete enggak betul Bika malu-malu rasanya kayaknya kehidupan umum gitu aku juga lu kan Batak ya keluarga orang bokap gue bisa bisikin ke MC nya loh aku malaya tuh adik nyanyi gitu kan malu ini bener aku juga relate cuman akhirnya pas SMP SMA akhirnya kayak seru ya ngeband manggung gitu ikut manggung dimana gitu acara sekolah antar sekolah gitu sampai akhirnya nyokap juga yang kayak udah pas ngeband karena traport jelek karena mengganggu akademis mulai jelek nilai-nilai di sekolah gitu nggak boleh ya terus ya udah cuman namanya juga teenager waktu itu masih ke-15-16 gitu pas SMA rebel gitu kayak mau sekolah gitu ternyata diam-diam audisi audisi apa audisi pencarian bakat waktu itu Oke di apa nggak inget namanya ya salah satu stasiun TV swasta saya nggak salah sebutin lah ya jadi ada ini sebelum yang idola Indonesia sebelum itu ini oh ini dia dia tuh nggak mau sebut-sebut biarin masa umur 16 udah nyobain umur emang ada batas umur ya waktu itu 16 16 16 jalan 17 jadi kamu tahu itu sendiri atau mama yang bilang aku daftar sendiri jadi karena ceritanya enggak boleh bermusik nih kan anak kecil gitu karena gua kasih lihat nih gua dapet golden tiket gitu ceritanya eh beneran dapet karena goals itu doang cuman pengen ngasih lihat mamanya nih gitu ngapain audisi gitu terus nih dapet golden tiket terus ntar gimana nextnya dipanggil lagi nolos 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 nilai lihat penyokap gitu nih dapet approval juri-juri nggak taunya ada juri-juri lebih besar di depan sana gitu ya ternyata pas dia masuk finalis di support lah baru-baru oh serius nih anak waktu itu suaramu udah begini udah bariton cuman mungkin belum setebel ini ini karena kurang tidur juga tapi bariton ya aslinya baru-bariton bas-bariton 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 bawahnya ya itu umur berapa tuh kamu tahu itu bahwa kayaknya gue kalau nyanyi diri segini asik deh ada yang ngomong atau kamu ngerasa itu SMP SMA karena juga di angkut choir itu aku dimasukin itu ke bariton atau kebas kamu dulu anak padus iya di 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 sekolah oh di sekolah dipaksa seorang guru sekolah swasta ya sekolah swasta katolik gitu oke jadi masuk padus dipaksa SATB kau masuk B aku masuk ke B oh anak padus anak padus ya Oh iya kan udah pernah dijelasin ya teman-teman di episode yang sebelumnya SATB itu kalau kita kurp ada pembagian suara sopran alto tenor bas-bas nah dia yang bas-bas ya masuknya ke bariton bas-bas pernah bikin grup acapella nggak aku inget zaman dulu tuh pernah hits yang apa-apa yang acapella jaman boys to men kamu ngalamin enggak belum pernah bikin dulu waktu padus juga beberapa kali ikut airnya dipilih sama gue dari kamu solo aja gitu kan suaranya ngeblend suara ngeblend troll menonjol Oh sebagai padus iya egonya kurang diturunin waktu akhirnya disuruh solo maju sendiri ini bas tapi mau solo gimana sih bintang kamu gitu oke 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 jadi habis itu masuklah si Indonesian Idol itu terus sampai semifinal 12 besar cuma bisa di eliminasi di 10 hai guys terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya hati yang gembira adalah obat edisi paling overthinking makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya temen-temanku buku ini sudah bisa didapatkan di toko-buku media media atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online get a copy of my book today jangan di overthinking in see you around guys 12 besar 12 besar di eliminasi di 10 jadi pas 10 besar saya keluar waktu itu masih SMS ya masih ya kan berarti kalah di SMS lah ya mungkin katakan ya waktu itu ya iya kan karena rata-rata kan memang itu dari dari SMS ya poling kamu angkatan siapa ya berarti eh yang meneng Ihsan Ihsan Dirli Oh Ihsan dan Dirli Ais loh harusnya kamu satu-satunya yang bas disitu kalau pada saat itu kan mereka kan suaranya pada tinggi-tinggi ada-ada Lee ada satu peserta namanya Lee Oh itu juga agak itu bas oke pada saat kamu akhirnya Indonesian Idol itu teruskan si mama papa wah serius wah serius nih ternyata si Tessa mau nyanyi gitu kan lalu kamu masuk itu ada karantinanya ada waktu itu di karantina 6 bulan sekolahmu bolak-balik Emang boleh boleh jadi dikasih dispensasi sama sekolah jadi pagi aku sekolah dulu sama setengah hari habis itu ikut karantina besok waktu itu kan kayak jaman-jaman ujian nasional kan jadi akhirnya harus bolak-balik sekolah karena aku harus ikut ujian juga gitu jadi kamu yang paling muda pada saat itu ada beberapa ada tiga peserta yang muda juga kamu bayang semuanya muda sih seumuranku ihsan emang seumuranku kamu masih inget gak lagu terakhir yang kamu nyanyikan disitu sebelum akhirnya di eliminasi kasih putihnya Glenn friendly oh weh itu itu kan bukan range suaramu ya berarti di di dulu responsenya di transport satu sih jadi aku masih masih nyampe masih nyampe Oke cuman karena masih kecil jadi tidak tahu nomornya kasih putih itu apa jadi kamu kurang mendalamnya kayak di waktu itu juri ngomong gitu sih gimana kamu belum pernah ngerasain kasih putih ya belum Om kan saya baru 16 tahun Oh gitu akhirnya di eliminasi lagi Oh jadi kayak kurang ke-ke-ke kalau kata orang sudah kebadanan kurang kawakan ya membawakannya kecewa enggak sih jadi karena yang tadi saya bilang enggak dari awal tuh gue saya cuman emang sependek itu jangka juga nothing to lose berarti waktu keluar kamu nggak merasa bahwa ini akan mengancam cita-citamu jadi penyanyi pupus enggak Hai orang tuh ikut itu biar jadi penyanyi top saya kayaknya emang ampe sekarang ampun saya nggak ambisius orang kurang ambisius saya nggak punya pecutan gitu tapi emang dari dulu gitu jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu terus lanjut kuliah ngambil desain karena itu menurut saya kayak saya suka musik tapi kalau saya nggak survive di musik suatu saat nanti saya harus punya keahlian lain akhirnya saya ambil DKV waktu itu udah tahu kalau kamu bakal ngambil desain berarti apa desain grafis desain grafis itu dimana di Trisakti udah kelar udah katanya kamu mau itu hidupnya semesternya kayak ngerti lah ya 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 tapi sekarang udah terima kerjaan desain nggak ada terima kerjaan desain selain nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sih kayak bikin moodboard bikin konsep videoclip Oh itu kesana ngepakainya oke kita balik ke si midnight notion nih kenapa hanya IP kenapa lo nggak go all the way and make an album apa masalah Kak longkos produksi Kak apa eh ini India by the way nggak ini label label dominion dominion ok I think full album is a big responsibility gitu loh buat aku sekarang karena kalau ngomongin album kan selalu mikirnya ini kan body of work yang harus dipikirin dari track pertama sampai track terakhir tuh at terus harus alurnya harus enak terus videoclip harus ada dipikirin singlenya yang mana jadi kayak sebig responsibility to my little brain jadi gimana kalau IP kan cuma 6 lagu oke let's go jadi lebih kesana jadi lebih kesana sih dan kebetulan memang punya ngumpulin materi 6 lagu ini yang yang aku pikir kayaknya temanya serupa gitu untuk dijadiin satu oke midnight notion midnight berarti eh jam malam nih lagu lud minimal nggak tahu ya ini pemikiran gue lu berarti udah membuka undangan terhadap orang-orang yang katakanlah menikmati musik pada malam hari di I don't know di sebuah tempat dimana mereka bisa hang hang out terus dengan suaramu yang gimana aku bilangnya ya ini sebenarnya compliment ya you have very deep voice yang membius gitu intoxicating gitu lo ngerasa itu nggak atau ada yang pernah bilang gitu tapi aku bisa kok ngomong gini jangan jangan ya tolong balikin lagi yang tadi balikin banyak sih Kak yang bilang cuman tadinya tadinya lumayan agak-agak emang iya ya cuman lama-lama kayak I took as a compliment karena papa gini suaranya papa juga ngebahas ya abang abang enggak abang biasa aja biasa ini ngebahas banget loh ngebahas yang tebel loh maksudnya kayak you know when you say something agak nggak mungkin orang orang untuk bilang ah itu bukan Tessa ya ya mungkin ya Kak aku juga nggak tahu sih kenapa kalau makin lama makin-makin mendelep besok saya makin ngebahas gitu dulu emang udah 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 segitu cuman makin lama tuh makin kedalem placementnya kalau nyanyi kalau ngomong gitu entahlah tapi mempengaruhi power nggak enggak sih range masih sama power keluar juga masih sama maksud lo mendelep tuh apa berarti kayaknya placement kebiasaan aku gomong dan nyanyi mungkin udah di dalam gitu di sini mungkin tapi itu enggak oke enggak ada yang merasa tercekat enggak sih biasa aja oke berarti memang memang sepertinya karakter suaranya ke ke arah situ ya oke back ke si mini album ini tadi jadi kayak kayak lagu-lagu yang bisa dinikmati malam hari dalam situasi yang orang-orang yang harus intimate nyatanya gak sih like hey gitu kan hey gitu like you know hey I kinda like you like we kinda like vibe gitu itu enggak sih lagu-lagumu tuh rata-rata kesana gak sih arahnya kalau aku lihat-lihat ini ya your music videos ya sebenarnya kenapa namanya midnight notion karena lagu-lagu itu semua rampungnya tuh pas jam subuh gitu loh kak karena aku dokturnal ya you're not a morning person ya jadi aku tuh selalu aktif kayak kepala aku tuh selalu aktif jam 12 malam ke atas gitu jadi lagu-lagu yang rampung yang ada di situ ya lagu-lagu yang kayak selesai jam 5 pagi jam 4 pagi gitu jadi kenapa aku namainnya midnight notion tapi setelah pas aku review dan ngedengerin kayaknya memang vibe-nya juga enaknya di dengerin pas malam-malam udah tonedown ya udah pulang kerja pulang kerja gitu ya atau sebelum pulang kerja ke rumah you wanna hangout with friends atau kalau jangan sekarang apa friends with benefit hei gitu kan kita ketemu disini gitu ya benar-benar maybe it delivers kalau misalnya Kak Sofie nangkepnya seperti itu jadi memang tujuannya itu sih berarti anak-anak umuranmu dan dibawahnya ya berarti yang 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 tujuannya kesana aku enggak tahu kalau umuranku ya oke apalagi kalau misalnya kayak aku tuh berarti kamu milenial kayaknya aku milenial oke 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 kalau genzi kayak aku enggak tahu tapi kalau dari followers-follower yang genzi itu beberapa paling suka sih oke gitu mungkin genzi sekarang juga udah legal ya umurnya Mereka udah udah mulai dikejar sama alfa ya skidibi katanya gitu ya itu udah ketambangan ngerti gue istilah-istilahnya I try I'm trying ini nih ini gue mau tanya adalah jadi ketika lo membawakan lagu-lagu ini sepertinya ya lebih cocok kalau kayak di lounge music club gitu daripada yang hore-hore panggung pensi gitu atau panggung masyarakat pemilihan bupati gitu enggak enggak kesana kan arahnya aku menggambarkan kalau misalnya track itu dimainin di speak easy bar aja gitu easy bar orang cuman duduk pesen minum ngobrol sambil dengar kayak enggak harus yang kayak the big club or stage gitu tapi lo seneng dengan penonton seperti itu yang they don't really have to pay attention to you but kamu tahu dia ya musikmu menyamankan dia gitu karena ada beberapa seniman yang menurut aku ya penonton pada ngantuk gini males dia justru maunya gitu kalau nggak tahu ya kalau aku tuh I'm so bad at public speaking jadi kalau misalnya lagi membanggung aku jarang banget ngomong kalau bisa kayak ayo lagunya padetin biar gue bingung banget kalau ngomong di atas panggung gitu jadi sebenarnya maaf banget kayak bukan bukan disrespecful cuman temen-temen yang nonton tuh kadang saya sama sekali tidak memperhatikan karena saya fokus sama saya dan temen-temen band karena saya enjoy diri saya di atas panggung tanpa atau ada penonton gitu menarik loh sisi ini karena kita jadi tahu gitu you don't really feel you have to communicate dengan penonton dengan tau kan kadang-kadang kita turun siapa ini Pak bagian ngerti lagunya kurang suka itu kurang bisa sebenarnya mau cuman nggak bisa nggak awkward gitu kalau misalnya harus datang atau kalau misalnya dari 10 orang gitu ada tiga orang aja yang ternyata siapa tahu lirik lagu saya gitu saya fokusnya ketiga itu yang lain udah deh yang lain juga tetap saya appreciate cuman saya berusaha untuk menghibur mereka yang lewat lagunya aja gitu ya kalau misalnya personal story-nya ya saya ada ngerasa kayak ya nggak perlu tahu lah karena yang mau saya jualan lagunya iya performance kamu pada saat itu tapi lagu-lagu kamu kebanyakan bahasa Inggris bener nggak mostly iya 80% 90% 80% 80% why is that kamu lebih mengerasa deliver ketika berbahasa Inggris atau atau kayaknya kalau bahasa Indonesia dengan suara gue enggak enggak apa adhesinya kurang gitu gimana enggak sih kalau aku tuh kesulitan emm sebenarnya karena kenapa bahasa Inggris karena kalau ditranslate dari itu jorok nggak mungkin itu ditulis bahasa Indonesia sangat tidak sopan kasih gua contoh salah satu aja salah satu kasih gua contoh emm apa ya yang misalnya dia light soft ya emm hands on my head I'm ready for anything you do to me as I close my eyes then the feels those lips while you oh ya masa kurasakan bibirmu ya kan gitu ya kalau di Indo itu jorok tidak sangat tidak sopan gitu apalah karena kosa kata bahasa Indonesia aku tuh kayak nggak yang diksinya nggak punya perbendaran yang bagus jadi lebih aman kan kalau misalnya mungkin aku tulis dalam bahasa Inggris gitu loh jadi rasanya tetap dapet tapi kamunya nggak ngerasa awkward dengan menampilkan bibir orang di lagumu gitu ya kalau Indonesia juga kadang kalau misalnya lagi nulis gitu ah dapet terus pas aku denger lagi kayak oh ini nggak apa-apa kok gitu karena suka nge-review sendiri terus kadang suka nggak usah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih karena aku nge-review liriku sendiri tuh kadang kayak nggak gini deh kayaknya ulang gitu jelek gitu ulang gitu ini sebenarnya asap criticalnya ada sih gitu cuman kenapa bahasa Inggris itu karena kayaknya lebih 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 enaknya delivernya gitu ya menghantarkannya menyajikannya kamu explicitly implicit ya 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 kelihatan-kelihatan enggak explicit itu bahasa Indonesia nya kelihatan-kelihatan enggak gitu ya bener nggak oke oh ya 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 oke semua lagu kamu tulis sendiri biasanya ah iya mostly dan sama rendi sih jadi rendi tuh produserku rendi Pradipta itu namanya oke jadi ada yang dua gitu karena aku nulis liriknya melodinya terus dia kayak bikin beatnya dan chordnya gitu kalau di luar negeri kamu senengnya musiknya siapa supaya ini kan banyak yang penontonnya juga mama-mama kayak gue ya jadi kayak pengen tahu dong musiknya aku tuh dari dulu suka banget sama Maxwell Maxwell baru aku mau bilang ya Maxwell sama Marvin Gaye Oh Marvin Gaye ya ya oke jadi jadi memang dari papa juga sih papa yang kasih apa tuh suka ngasih Michael Jackson Stevie Wonder gitu-gitu mungkin itu yang aku dengerin dari kecil sih sementara nggak suara lu beri white banget oke jadi dari situlah awalnya pengaruhnya kalau Indonesia siapa sih yang kayak begini selain Tessa Sumendra yang suka atau nggak usah suka juga nggak apa-apa yang yang menurut lo Oh ini kayak gini nih musik aku kalau di Indonesia temen-temen temen-temen dulu aku suka banget ngikutin Malik Oh Malik Oke jadi jaman-jaman masih pensi pas album antitled yang pertama tuh aku ngikutin mereka enggak kemana-mana gitu kalau ada cara pensi anak kecil ini malik oke suara beda loh suara beda musiknya musiknya ya musiknya sama lirik-liriknya adalah kemiripan ya meskipun aku suka sama selain itu siapa lagi mas Indra eh tapi kan kamu awalnya keluar dari Indonesian Idol itu terus kuliah dan lalalala pertama kali diajak profesional sama Mas Indra kalau nggak salah ya Indra semanalah yang mengajak ngajak apa waktu itu Mas Indra bikin project recycle lagu-lagunya jadi kompilasi terus ada beberapa teman-teman dari angkatan yang beda dari pencarian bakat itu terus diajakin deh salah satunya saya ada monita ada untuk dikasih lagu recycle yang Mas Indra kamu dapat aku dapat usai Oke lagunya sama Mas Gilang dan akhirnya ada di album itu itu first time rekaman berarti Profesional setelah itu setelah itu kayak ngeband band bareng chlorophyll ya sempet bikin album juga cuman sibuk masing-masing karena yang lainnya ada yang bisnisman ada yang main jadi session playernya Mas Erwin jadi emang band itu enggak terlalu fokus gitu sampai akhirnya ngeband-ngeband reguler di cafe kamu rasain juga itu ya reguleran ya reguleran gitu di nyanyi lagu orang iya penasaran gue kalau Tessa Sumendra nyanyi lagu orang lagu siapa yang lo nyanyi selain dari white jangan bilang dari white lagi di sini dulu dulu Pak kalau kalau lagu orang di cafe aku bawain line this rnb gitu Oke siapa ya Asher you remind me itu itu masuk gak you make me wanna jika ada siapa lagi music social oke terus kayak apa lagi ya Max pasti aku bawain sih di Angel lo jadi pengen ikut nyanyi apa sih mbak oh gitu oke jadi lu pernah reguleran berapa lama dari 2010 sampai 2013 eh 2014 ya terus akhirnya kenal soundcloud soundcloud itu masih jaman soundcloud ya 2013 itu kenal soundcloud terus ada cover-cover dari handphone kayak cuman nodong gitu acapella terus kayak kok banyak yang suka ya banyak yang lagi akhirnya beli sound equipment punya DAW jadi ngerti kondensor mic terangin ke penonton gue DAW itu apa-apa itu DAW apa ya singkatan digital audio ursek ya protos logik kalau temen-temen jadi kerja rekamannya pakai aplikasi komputer laptop aplikasi rekamannya kalau dulu kan mungkin teman-teman yang membayangkan rekamannya pakai pita dua gede gitu habis itu musisi-musisi masuk ke musim dimana mereka bisa kerja dengan satu keyboard kursual gitu jadi controller lalu akhirnya jadi DAW itu jadi pakai laptop juga kamu bisa buat bisa rekaman pun bisa di kamar itu ya bisa asal dadeng isi-isi musiknya kan bisa kan oke jadi jadi akhirnya karena engagementnya lumayan di soundcloud akhirnya aku berusaha gimana cara mendapatkan audio video quality yang high definition oke karena kan kalau selama ini cuma dari handphone rekam habis itu upload gitu akhirnya aku beli soundcard lah beli mulai jajan lah tuh ya recording studio tapi yang biasa aja gitu terus kayak rekam terus kayak bagus nih suaranya akhirnya upload ternyata followers nambah dari soundcloud yang banyak yang follow orang-orang banyak yang tahu ketemulah si temenku ini ini Randy Pradipta dari soundcloud betulan dia produser oh dari soundcloud ketemunya oke kayak kita bikin-bikinnya bareng gitu terus rilis lah 2014 itu single pertama sih I want you love itu ya I want you love itu ya bareng dia akhirnya disusul album pertama itu dari situ dari dari soundcloud sebenarnya semuanya dari soundcloud berarti ketemu komunitas untuk bikin-bikinnya juga dari sana lalu bagaimana kamu ngerti untuk kan gini musisi punya kamu lah pencipta lagu penyanyinya juga you already have this idea oke notenya gini 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 kalau dibangin di gitar gini oke berarti gue tuangkan ke DAW jadinya gini kamu udah ngerti mixing pada saat itu karena musik seperti kamu menurutku kalau mixingnya nggak bener nggak nyampe deh kayaknya ke kita-kita untuk bisa ya kan mixing itu itu pengaruh kan buat orang goyangin badan buat kamu udah ngerti kalau mixing awal-awal itu belum karena yang waktu itu yang mixing juga masih rendi cuman aku tuh ada disitu juga kayak kayaknya ini enak dikasih reverb deh kayaknya ini anak kalau di fade-in fade-out kayaknya ini enak kalau dipandain dari situ ngerti dan kebetulan as a producer rendi juga bisa mastering karena dia punya punya apa namanya equipment-nya itu sebenarnya DIY ya ya jadi learning by doing juga ya mastering itu jadi gini buat kali-kali ada ibu-ibu yang nggak ngerti ya nggak papa karena aku juga nggak ngerti dulu jadi lagu itu kan ada macam-macam alat musiknya tubuh ya jadi kadang-kadang ada gitar ada piano ada bass ada suaranya dia ada ada backing vokal ada macam-macam itu harus di kayak kita aja gitu maksudnya jajah garamnya cukup segini gitu ya papernya segini ya tumis sampai segini aja abis itu masukin kekuah kayak gitulah ya sementara kalau mastering itu adalah antar lagu itu harus ada satu frekuensi yang rata nggak bisa kita pasang lagu di album misalnya nanti dari lagu satu kedua lebih kecilnya lebih gede jadi itu maksudnya mixing mastering jadi kamu udah ngerti produksi itu berapa berarti ngerti pakai software diw pas soundcloud itu dari 2011 usia berapa itu itu dua bentar aku kalau lupa 24 cukup muda loh itu maksudnya of course jensi sekarang mungkin lebih lebih ini ya lebih pasti ya mereka ya lebih jago sih tapi 24 bisa kayak gitu tuh bener-bener menunjukkan keseriusan kamu loh menurutku Oh mungkin itu kan butuh uang iya untungnya waktu itu juga sambil reguleran kan ya duit dari situ pindah bisa beli alat-alat home recording studio alat-alat gitu karena mungkin karena aku juga aku tuh jarang keluar kan ya mbak jadi kamu di rumah aku aku iya paling keluar kalau misalnya di kerjaan tapi lebih mostly lebih sering di kamar gitu jadi di kamar aku tuh banyak ada aku suka beli gadget gitu jadi emang suka ngolik pasang kabel audio dari TV ADMI ke Om teater aku pasang sendiri kayak gitu-gitu jadi emang lebih sering menghabiskan waktu di kamar jadi kalau kayak gitu-gitu aku emang emang suka aku suka iya cukup pasti gitu ya jadi buat rekaman buat apa no problem jadi waktu pandemi kemarin lu nggak ngerasa problem dong untuk bikin karya nggak ada orang kan ada PPKM TSBB semua stoknya masker you kerja sendiri di rumah situasinya itu tidak enggak stresful buat aku cuman financially ya tapi kalau nyanyi cuman pas kayak nggak keluar yey gitu malah senang Zoom meeting ya yey gitu berarti kamu introvert ya orangnya eh ambil kali ya nggak terlaluan kalau misalnya tiga hari empat hari di kamar nggak keluar rumah ngak keluar kamar keluar kamar paling cuman ngambil orderan makanan gitu Oh ya lumayan lah ya lumayan 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 lah bahkan nggak di ruangan tengah loh bisa dan happy dengan itu karena ada yang nya kertas untuk kutang-kutang ketik enggak setelah grup nelfon nggak pakai yang paling sosmed atau Whatsapp Cuman itu cuman interaksi sangat sosial bisa setelah tiga atau empat hari keempat hari misalnya harus ketemu manusia lain kali ya baru keluar gitu tapi kamu merasa ada 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 kebutuhan ketemu manusia lain ini di luar dari pandemi enggak enggak boleh gitu ya boleh boleh jujurlah di sini boleh kok enggak berarti nggak mau ketemu manusia lain tapi maksudnya ya nggak iritating ketemu manusia lain cuman aku lebih senang sendirian gitu Oke yang belum pernah sendirian tuh nonton bioskop sih sisanya udah gimana nonton bioskop sendirian Enggak itu aku belum pernah tuh belum pernah masa belum pernah belum untuk orang yang happy di kamar itu belum pernah belum habis bingung karena kalau sharing excitementnya pas keluar teater tuh kayak gini-gini kalau sama orang lain kalau aku ntar kayak orang gila bagusnya siapa dia enggak arusin ini juga kali nge-caring excitement itu loh kayaknya nggak ada temennya ya nggak ada yang bisa ngebahas discuss abis nonton selama itu berarti lu manusia bahas ya seneng bahas apa-apa bahas lu termasuk analytical juga kayak apa lu observe iya lagi di breakdown lu kalau sharing-sharing itu sama siapa sih kalau kalau gue boleh tahu ini di luar daripada musik ya kan we have friends yang di dunia entertainment ada juga yang temen yang you know your go to call aja eh lu tahu nggak ada gini-gini-gini aku punya housemate sih Oh housemate gitu ada beberapa ada dua gitu terus sama temen-temen kuliah masih main sampai sekarang temen sekolah juga masih ada yang main sampai sekarang ya dari TK masih main sampai sekarang hebat banget gitu oke kebetulan kayak dia jualan nasi kuning terenak gimana di Kartini ada kartini Jakarta pusat Oh nasi kuning apa tuh coba jadi jauh juga sih Mbak ya kalau nanti kalau di Jakarta ini enak banget oke itu temen TK temen SD ada temen SD ada temen SMP masih main masih main selain loyal juga tipe orang yang nggak suka konflik ya you can actually nurture you can actually rawat pertemananmu ya nggak sih ya kamu rasa itu aku biasanya gitu sih Hai guys Terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya hati yang gembira adalah obat edisi si paling overthinking makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya temen-temenku buku ini sudah bisa didapatkan di toko-buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online get a copy of my book today jangan di overthinkingin see you around guys iya kamu ngerasa itu aku biasanya gitu sih jadi kalau misalnya saya raja raja cut off raja cut off kalau misalnya kayak udah nggak bisa udah bayar aja udah gitu baik itu di blog enggak Oh ya pokoknya lu udah main aja WhatsApp nggak bales biasanya gitu tapi kalau misalnya yang temen-temen yang terdekat ini memang emang udah satu 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 sama lain tuh udah sama-sama tahu jadi kayak we don't need to catch up every minute gitu karena dari kecil udah main sekarang ketemu ya udah udah klik aja sama-sama aku punya betul-betul respect juga aku rasanya temen-temen main temen-temen lah intinya temen kalau temen untuk eh bahas lagu-lagumu kan Kak aku lihat proses kreatif suamiku ya dia juga penulis lagu kalau dia sih sejauh ini bukan tipe orang yang harus rasai jatuh cinta baru tulis gitu Oh patah hati baru tulis ada mungkin beberapa yang kayak gitu tapi I think lebih banyak yang dia berusaha atau empatika atau dia mungkin nguping orang cerita terus bisa jadi lagu Kak kalau Tessa gimana proses kreatifnya sama sih termasuknya harus ngalamin enggak atau enggak kebiasanya cerita temen atau kayak misalnya ngeliat timeline di Instagram itu bisa waktu itu aku sempet bikin kayak nulis dari yang weekend cruise dan itu terinspirasi dari Instagram sama Randy berdua gitu ngeliat orang pada weekendan iya terus ngeliat orang pada weekendan pergi ke Jepang gitu padahal saya belum pernah waktu itu jadi ya springtime maybe we go Tokyo baby itu gara-gara lihat temen-temen aja pergi gitu iya terus lu bayang-bayangin Tokyo tuh kayak apa gitu ya kok keren loh terus apa ya kalau sih I want I want you love I want you apa I want your love I want you love itu 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 bayangin apa jangan-jangan emang lo yang yang bucin emang orang bukan bukan bucin Kak itu kayak boleh ngomong disini hasrat ya bicara tentang hasrat nah itu biasanya kok kayak gitu karena apa karena kamu lagi main di klub terus kita bisa lihat perilaku manusia kan pada malam hari itu bisa dapat ide dari situ juga gitu itu ide dari pertemanan saja kamu ini banyak lah yang yang temen-temen yang emang it's not looking for love it's just companionship enggak juga gitu jadi kayak biological needs aja gitu banyak kamu lihat di tempat kamu manggung seperti itu dan kamu tuangkan ke dalam lagu karena memang marketnya seperti itu gitu ya kamu nggak ngerasa terganggu dengan ngeluarin lagu kayak begitu enggak sih ya somehow ternyata itu juga relatable ke orang-orang masa kini gitu ya sampai sekarang malah itu doang yang orang tahu lagunya kak siapun sulok dapat Ami itu ya nominasi 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 aja apa sih yang paling sulit untuk seorang Tessa Sumendra di dalam skena musik yang ada sekarang ini kan sekarang udah udah eh nggak tahu kamu ya kamu sempat ngalamin ring backton gitu-gitu nggak dulu nggak ya sempet jadi aku tuh rilis pas jaman fisik ke digital jadi pas fisik tuh masih ada CD nya masih ya Iya jadi sebulan rilis di toko CD tutup banget akhirnya kayak duh gimana cara minden digital gitu ya itu masih itu jadi ring backton tuh aku tuh masih ada tuh Oke kamu bener-bener in the cusp ya bener-bener pas peralihan-peralihan which I think is the good thing karena nggak lama tuh covid kamu udah pasti begitu digital kan udah pasti untuk kerja sendiri dan ya alat-alat yang digital gitu apa hal yang paling susah menurutmu untuk kamu bertahan di dalam karirmu ini in your I would have to say the niche market ya apa yang menurut kamu paling menantang yang paling ketemu ini lagi sebel gitu yang paling susah buat saya tuh konsistensi kasih satu susah konsisten orang karena karena banyak ide kadang tuh hyperfokus kalau lagi suka apa gitu itu aja gitu jadi akhirnya ke distract jadinya terbengkalai gitu kayak kayak itu tuh kemarin sempet saya lakukan yang rilis lagu satu setahun sekali satu lagu gitu kan sangat tidak produk Iya 365 hari loh masa kemarin cuma satu lagu jadi kayak wah ini nggak bener nih kayak harus ada yang dikurangin jadi sebenarnya konsisten apa ya fokus saya terhadap sesuatu tuh kadang suka suka berlebihan terhadap sesuatu hal yang sedang kamu gemari kayak misalnya main game gitu kamu gamer juga aku suka main game kadang tuh kalau udah main game itu tuh main game terus akhirnya enggak produktif gitu itu yang lagi battling sampai sekarang jadi kes konsisten situ yang paling susah buat saya masalah tidur malam itu enggak mengganggu kamu enggak produk productivity nya ya maksudnya enggak enggak super you karena kan orang-orang tua zaman dulu kan selalu bilangnya gini makanya bangun pagi kalau pagi itu kamu bisa melakukan ini 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 akan lebih fokus dan konsisten yang mana aku merasa sih waktu dulu orang tua ngomong gitu mungkin enggak terlalu ini ya tapi begitu udah punya keluarga punya anak ya mungkin karena mama-mama juga aku merasa bahwa iya ya kalau bangun pagi itu I will have time for me gue bisa olahraga dulu bisa apa sebelum yang lain pada bangun gitu kalau buat kamu enggak you still feel that working at night jadi manusia nocturnal itu suits you best Iya so far tapi belakangan ini udah mulai coba diperbaiki dengan ya at least bangun lebih awal bangun terus olahraga at least setidaknya kalau nggak produktif dalam karya bisa lebih produktif di tubuh iya iya jaga kesehatan kesehatan aja supaya bisa hidup lebih lama amin btw bawa-bawa air loh ini kemana-mana nih mirip aku banget kemana-mana bawa botol air agar lebih sehat sebenarnya jadi supaya minum airnya tuh nggak lupa terhidrasi ya karena 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 AC kita juga jadi males harus minum kalau udah bawa-bawa botol kan botolnya berat ya tambah sore mau nggak mau harus kita habisin bener gak sih bener dan ini lebih kesehatan apa eko conscious apa nih dua-duanya sih aku harus minum air putih kebetulan karena memang juga suka minum alkohol jadi harus diimbangi dengan air putih yang banyak iya agar sehat iya daripada bawa-bawa botol beli-beli botol air mineral kemasan kemarin aku sempet kepoin juga YouTube-nya kamu upload disitu si Midnight Session itu dimana kamu memainkan lagu-lagu Midnight Notion itu secara live itu kayaknya enggak tahu ya aku ngeliatnya asik ya Vibesnya juga it's like as if kamu manggung gitu tapi ada di itu di ruang tamu ruang tamu kamu enggak ruang tamu ada rumah yang disewakan memang untuk event gitu oke tapi kalau saya memang rumah oke gitu jadi pas kemarin santai sih acaranya karena yang 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 aku undang isinya temen-temen semua kayak temen-temen deket gitu jadi kayak sedikit reda salah-asalan karena kenal semua gitu jadi emang dibikin senatural mungkin sempet mainin berapa lagu ya waktu itu ya aku lupa enam enam oke terus teman-teman juga datang happy nah itu ada-ada selain temen-temen datang dari segala macam itu lumayan ini ya produksinya maksudnya belum kita bicara kamera belum kita bicara lighting supaya dapet vibe scene at night itu terus orang-orang tuh dikasih makan juga apa gimana ada ada makanan dan minuman gitu kayak kaya party biasa ya kayak party kan jadinya lo kayak it's like you throw a party tapi you undang at home terus you undang juga orang-orang YouTube dan yang lain-lain gitu was that you first time bikin kayak gitu atau udah sering ternyata kamu itu itu pertama kali sih aku bikin tiba-tiba kepikiran kan kan ini midnight notion aku tuh selalu ngebayangin bisa bikin house party di rumah cuman kan nggak mungkin ya kalau kalau bikin sendiri secara masih punya housemate belum punya rumah sendiri secara konsep itu aku masukin ke si last session ini kayak live session tapi dibikin kayak home party gitu dan direkam buat YouTube karena kayaknya belum pernah bikin live session yang di channel aku sendiri gitu jadi kamu cukup ini dong ya cukup bukan konsisten cukup peduli untuk menjaga kamu punya YouTube ya aku lihat ya so far di Instagram kan seberapa sih kita bisa live main-main kan kalau di YouTube kan lebih aku mikir harus sih karena promoku tuh cuma bisa di sosmed jadi sebisa mungkin aku menggunakan platform ku buat promoin lagu selain Instagram TikTok YouTube jadikan sekarang itu doang akhirnya diseriusin gitu iya berarti tapi klien yang kamu target siapa tuh yang nanti bakal kalau kita kan when we put out something di social media karena kita mengetarget klien juga kan kalau aku mungkin klienku di MC ya orang-orang korporat yang bilingual yang government juga masuk wedding juga masuk kalau kamu apa siapa yang di yang ditarget untuk kan kita berharap nanti mereka undang kita kan untuk kita nge-geek nge-job gitu aku sudah mentargetkan karena selama ini kliennya random masa jadi kadang aku diundang korporat kadang di ulang tahun teman-teman perusahaan gitu pernah terus kayak misalnya acara asuransi gitu ada tuh terus weddingan wedding juga jadi ada aja gitu kayak random sih penasaran kalau wedding lu dititip harus nyanyi lagu orang juga nggak biasanya mempelainya tuh memang tahu laguku terus diminta aboin yang itu Oh yang khusus itu tuh mungkin dia ketemu lakinya disitu kali ya jadi langsung lagunya kita banget nih yang gitu iya biasa gitu dan kebanyakan juga after partinya sih after partinya that's what I think wedding habis itu ada after party iya biasanya aku tuh disuruhnya di after party sebelum DJ lah ya 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 oh oke so that's your clientele base ya biasanya ya dan so far itu berjalan dengan baik ya maksudnya job-job musli juga di baru gitu kayak nggak ada kalau di Indonesia ada saingannya nggak sih satu orang lo India you know the band kamu kamu penyanyi solo yang bawa band ya kan kamu bukan band Tessa Sumendra and Friends itu enggak kan siapa di di marketmu siapa ya kebanyakan biasanya yang kamu tahu tapi kan DJ kan live-live PA gitu kan nah jarang yang kayak dia ini jarang gitu I think you're one in a million iya mungkin nggak tahu tapi ada kok kayaknya pasti ada sih ada ya cuman eh dia mostly yang yang mengundang aku sih bar-bar lounge lounge ya oke ketika mereka mau ada special event apa tapi agak kaget juga sih tadi ternyata korporat juga ya karena besain korporat tuh kalau mereka menghibur katakanlah the employees gitu kan biasanya pengen yang band gitu yang rock banget yang mau bisa lompat-lompat gitu pegawainya ternyata di korporat juga ada beberapa udangan iya oke yang yang serah terima jabatan bupati yang belum pernah nanya berarti siapa tahu bapak butuh after party apa ya ngasih ya oke so you do your promotion through your Instagram and then kamu kayak ini aja dia lagi ada di Bali ngejarnya susah loh ke Bali ntar aku balik lagi kak kemana loh ternyata dia sempet-sempetnya ngambil job lagi di pulau lain dulu guys baru dia balik lagi untuk extend liburannya dan memberikan waktu untuk kami di Sofina Vito I really appreciate it karena tadi kamu sempat bilang bahwa you don't really bukan don't like people don't like people gua ngerti lah ya maksudnya seperti apa jadi terima kasih banget lu udah mau ada di sini walaupun lu bilang kalau berdua bisa kalau udah banyak gitu kayak gitu jangan kenapa sih suaranya bagus bingung aja kikuk gitu elos belajar terbuat pilkada jauh bukan mulai dari kita nyanyi mereka dulu dong iya kan iya boleh boleh jadi amin amin aja iain aja but really thank you so much sama-sama Kak Sofie nice likewise because I really think you pushed out of your of your of your comfort zone yang kayak aduh nanya mulu nih ibu ini gitu terima kasih sama-sama hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah guys katakan itu setiap hari you are love Tessa Sumendra kita ketemu lagi di episode-episode Sofina Vito Xenai bye thank you terima kasih terima kasih so much thank you so much udah diundang Kak eh jadi coba 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 selamat menikmati selamat menikmati